10 kandidat presiden Filipina bersaing gantikan Rodrigo Duterte di pemilu 9 Mei 2022. Mereka dipilih oleh sekitar 65,7 juta warga Filipina yang telah terdaftar bersama 1,69 juta lainnya yang berada di luar negeri. Dari hasil perhitungan sementara, Ferdinand Marcos Junior unggul dengan 30 juta suara, dua kali lebih tinggi dari pesaing terkuatnya Lenny Robredo yang hanya memperoleh 14 juta suara. Jika hasil ini betul-betul terjadi, banyak pihak yang kemudian khawatir, terpilihnya Marcos Junior akan menandai terjadinya era baru penindasan di Filipina. Mengapa demikian? Ferdinand Marcos Junior alias Bongbong adalah anak dari mantan presiden Filipina, Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos dikenal sebagai sosok diktaktor kejam yang pernah memimpin Filipina selama dua dekade. Lebih dari 3.000 orang tewas, disiksa, dan dipenjara secara semenang-menang. Selama berkuasa, ia juga kedapatan mencuri dana publik mencapai 10 miliar dolar US. Membeli properti di New York dan California, perhiasan mewah, hingga pakaian desainer di tengah tingginya angka korupsi dan kemiskinan saat itu. Sang istri, Imelda Marcos, juga terkenal gaya hidup mewah dan glamor. Ia punya 1.200 koleksi sepatu mewah dan rutin membeli barang luar negeri. Pada 1986, Marcos berhasil digulingkan lewat People Power lantaran diduga mencurangi hasil pemilu. Ia lalu melarikan diri dari Manila menggunakan helikopter bersama keluarganya, dengan membawa setumpuk emas, perhiasan senilai 4 juta dolar US, dan 22 peti uang tunai. Atas hal itu, dibentuklah Komisi Presidensial untuk Pemerintahan yang Baik, atau PCGG, untuk menyelidiki dan menarik kembali kekayaan yang telah dijara Marcos. Sampai saat ini, PCGG baru memperoleh sekitar 5 miliar dolar US dari total kekayaan Marcos. Oleh sebab itu, jika Marcos Junior menang dalam pemilu kali ini, ia diprediksi bakal menghalangi upaya pengambilan aset keluarganya yang sedang berlangsung. Pasalnya, sebagai Presiden Marcos Junior akan punya wawonan memegang kendali PCGG. Lantas, mengapa Marcos Junior bisa masuk panggung politik dan punya banyak pendukung? Ini sebab keluarganya punya basis pendukung setia, khususnya di wilayah Ilocos Norte yang dapat kucuran dana saat wilayah lain di Filipina mengalami situasi darurat. Selain itu, Bongbong dinilai sukses memanfaatkan kekayaannya untuk menutupi sejarah kediktatoran ayahnya di platform media sosial. Marcos Junior pun kian diunggulkan, karena berkoalisi dengan Sarah Duterte yang tak lain adalah putri dari pertahanan Rodrigo Duterte, Presiden sebelumnya yang rekam jejaknya buruk di HAM. Sementara pesaing mereka, Lenny Robredo merupakan wakil dari Rodrigo Duterte saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!